Menganggap rentan melanggar protokol kesehatan dan peraturan daerah puluhan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat dirazia petugas Satpol PP. Sejumlah pedagang panik dan kocar kacir mengemasi barang dagangan agar tidak diangkut petugas. Kedatangan petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat sontak membuat para pedagang kaki lima panik. Mereka yang tengah asik berjualan langsung kocar kacir dan secepat kilat perusahaan mengemasi barang dagangannya agar tidak diangkut petugas. Meski baru sebatas peringatan namun petugas cukup kesulitan meminta para pedagang agar segera mensterilkan jalur pedestrian. Razia kembali digelar mengingat membandelnya para pedagang kaki lima yang menguasai trotoar jalan hingga mengundang kerumunan pengunjung. Selain merusak keindahan tata kota dan melanggar perda, keberadaan, para PKL juga rentan melanggar protokol kesehatan. Ini giat rutin ya kita perintah pimpinan untuk membuarkan kerumunan-kerumunan termasuk pedagang kaki lima di stasiun Tanah Abang. Karena seperti kita ketahui stasiun Tanah Abang ini pasti ramai setiap harinya. Terutama para pembeli dan juga pekerja yang di Jakarta banyak mengundangkan stasiun Tanah Abang. Jadi kalau kerumunan pedagang kita-kita bubarkan akan terjadi, kita khawatirkan, terjadi mas terbaik. Razia penerti pandan nih bahwa protokol kesehatan sendiri akan terus dilakukan guna mengingatkan para pedagang agar tetap mentaati aturan baik perda maupun protokol kesehatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Jakarta yang semakin meluas. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanchoya melaporkan.